Pemirsa seekor ular sanca jenis sanca batik sepanjang 2,5 meter di Makassar Selawas di Selatan menggegirkan warga saat dilakukan penangkapan di sebuah selokan perumahan warga. Dalam penangkapan ini seorang warga nyaris tergigit ular lantaran ular yang hendak ditangkap cukup ganas. Inilah gambar detik-detik penangkapan ular jenis sanca batik sepanjang 2,5 meter saat berada di sebuah selokan perumahan warga di Jalan Anggrek, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan ular ini pun sempat menggegirkan warga sekitar. Tantaran di lokasi tersebut beberapa hari terakhir sering kehilangan hewan ternak mereka tanpa diketahui penyebabnya. Ular pertama kali ditemukan salah satu warga yang kebetulan melintas. Sejumlah warga yang mengetahui adanya binatang melata di pemukiman warga tersebut langsung bergegas terjun ke selokan untuk menangkap hewan tersebut dengan menggudahkan kayu dan tangan kosong. Setelah berhasil ditangkap selanjutnya ular tersebut dibawa ke poskor resmob yang letaknya tak jauh dari tempat penemuan ular. Rencananya ular yang berhasil diamankan warga ini akan diserahkan ke komunitas pecinta reptil agar dapat dipelihara dengan layak. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, INews, melaporkan.